Intro Lu bilang gini, Ri, Ri, gue jangan jadi juleha deh. Karena juleha kan diem, manis. Gue jangan juleha deh. Abis lo mau peran apa? Gue peran perek aja nih yang ini. Ada sih orang request. Jadi begitu ya. Jadi di dalam lakon itu. Di dalam lakon itu. Ini satu perek yang nongkrongnya di pinggir jalan say. Di bawah lampu merah. Jadi gue liat ini kecil, perannya kecil. Cuman gini-gini doang di pinggir jalan gitu. Tapi dapet feelnya? Gue ngerasa kayaknya gue ini aja deh. Karena peran juleha lebih dasar. Ya iya, perek itu ketemu sama kak juleha waktu juleha ke Jakarta. Jadi dia nanya sama si perek ini alamatnya dimana. Gue bilang gue ini aja. Sebenernya kecil. Gak pampan deh say. Gila. Yang amplop, yang amplop. Budak, mudah lah bretta. Sekarang bukan amplop. Ambiar. Ambiar. Orang bretta tinta ketumbar ya. Api pamon kina birarare. Lu ngawur. Apose kabaret. Apose kabaret. Oh gitu. Bye 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 love Akika. Oh bye bye love. Bye bye love itu apa? Bye bye love. Kalo dulu kan ada tuh kalo bahasa-bahasa kayak gini. Aposek. Aposek. Baiklah bretta ngobrasnya. Baik dong-baik dong Ajija. Oh iya. Ajija. Master. Mas kapai penerbangan kalo Ajija. Apakan tuh adunya. Kalo Ajija masih. Oh masih. Mas kapai penerbangan say. Masih. Masih. Yo Allah yo Robi. Ember kasih keberangkatan ya. Ember. Ember. Hebatron ya. Hebatron ya. Apa tuh hebatron? Hebat maksudnya ya. Hebat. Karang. Iya bener-bener. Tampak pusing ya tapi tidak akan pusing kalo sudah menghadirkan Debbie Sartien di Cherry Whist Your Way. Jadi kali ini kita menghadirkan sosok yang memang aku dulu ngefans banget sama beliau ini. Siapa yang tau Lenong Rumpi lah. Semoga kita masih sehat-sehat ya kalo masih dianggatan Lenong Rumpi. Aku sehat banget sama dulu. Siapa namanya? Aku Debbie Sartien Van de Bar Bunga Bunga Mehitawati. Meri. Meri Van de Bar Bunga Bunga Mehitawati. Tanggalanya apa? Meri. Meri. Terimanya sih Van de Bar Bunga Bunga Mehitawati. Jadi kalo jaman dulu tuh kan kita tuh lagi sering kalo bilang mahal tuh ih mehitawati say. Oh iya bener. Waktu itu perannya nyonya-nyonya kaya say. Jadi otomatis aja gue keluar. Meri Van de Bar Bunga Bunga Mehitawati. Wow say. Iya iya. Padahal sebenernya lebih panjang ya. Cuma pengen yang bilang mahal aja. Cuma pengen yang bilang mahal aja. Menerawati. Ya kan. Bukopin agak mikir ya. Bukopin apa segala macem. Nah jadi kalo misalnya buat pemirsa nih yang baru-baru ini tau ada bahasa-bahasa Gol apa. Sebetulnya itu sutra Lambreta. Ya kan. Sutra Lambreta. Sutra Lambada. Verb satu, verb dua. Lambreta Lambada. Oh iya iya. Kayak bahasa Inggris ya ada verb satu, verb dua. La 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 bambang. Ya kan. Ya bener-bener. Nah tapi bukan Debbie Sartian yang kalo bisa dikatakan orang yang cuman dikatakan sebagai orang panggung iya. Seniman iya. Tapi yang kita denger nih sekarang-sekarang ini jadi udah ada terbitan buku baru lagi soal bahasa gaul itu. Betul. Engga kok aku gak bawa Ember. Ember emang bener. Oh emang bener. Ya iya bener-bener. Nah tapi sebenernya awal mulanya itu gimana sih Mbak Debbie. Awal mulanya ya. Ini kan cerita dari dulang ya San. Dari dulu. Kawanwa mawar akika. Kamu mau. Ceriwisnya. Aku ceritanya. Kakarena bahasa gol apa? Pake bahasa gaul. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja deh. Oh. Tapi nanti kita kasih tantangan ya bahasa yang panjang. Nandra kalau saleha-saleha bismil lurta. Bener. Nanti ngawur. Nanti enak-ngawur. Nanti enak-ngawur. Nanti enak-ngawur. Nanti enak-ngawur. Nanti enak bacat lu aja. Nastar. Nastar kalau lu salsa-salsa. Tuh salsa-salsa. Setau gue dulu kayaknya kalau nanti tuh Nandra. Nastar. Oh Nastar. Nastar kalau Adinda yang salsal-salsa di Cornelia Agatha ya say. Dikoreksi ya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi tuh bahasanya dari misalnya apa ya rumusnya tuh kalau boleh dibilang. Misalnya dikoreksi. Jadi suku sekor jadi Cornelia Agatha. Iya dipertahankan. Jadi padahal tuh koreksi ya. Padahal kan sebenernya lebih panjang ya bro. Terus lambat. Jadi lambureta. Lambureta lambada. Nah ini kan kayak ada banyak pergantian-pergantian gitu ya kan. Aku kenal gue nih si mama Debbie ini udah dari jaman dulu kan. Jaman masih ada almarhum Indra Savera. Ya bener. Kata Dado gitu kan. Ya bener. Apa kosa katanya tuh udah bergeser udah beda lagi. Beda beda lagi ya. Coba ceritain dulu dari awal waktu Kawanua. Ya. Ketumbaran. Bukan ketumbaran bikin, bikin. Bikin apa tuh bikin? Aktif-aktif pakai rena bahasa gold. Oh aktif pakai rena bahasa gold. Mulai aktif kan. Ya aku dulu sampe bikin buku dulu deh. Jadi awalnya itu. Zaman waktu itu tahun 90-an gitu ya Sa. 92-93 itu kan waktu itu Lenong Rumpi lagi hei. Bener. Ya kan di Lenong Rumpi itu kan temen-temen gue ada Tata Dado. Ada ade Juwita. Ada almarhum nih semua orang gitu. Nah kita sering show kan. Keluar kota. Salah satunya Medan. Nah di Medan itu Tata Dado punya temen-temen. Komunitasnya Ciana. Iya iya bener. Akhirnya kita. Kalau sekarang bilangnya circle-nya. Circle-nya dia. Gitu. Circle-nya dia. Nah kita sering jalan sama mereka. Nah mereka tuh menggunakan bahasa gaul. Bahasa. Gaulnya mereka nih. Iya gaulnya mereka gitu. Circle-nya mereka ya. Circle-nya mereka. Mau gak mau eke Tata. Mau gak mau juga akhirnya pakai dong. Iya. Iya. Karena memang dulu tujuannya kalau kita pakai bahasa itu. Itu bahasa rahasia. Haa bener. Rahasa rahasia. Cuman kita yang tau. Cuman kita yang tau. Jadi istilahnya kalau kita mau ngomongin. Jadi orang ngomongin. Jadi orang ngomongin. Iya iya bener. Gak tau gak. Mak Diana Papi Layan. Emberan. Iya. Iya gitu. Iya bener kan ya. Jadi itu sebetulnya untuk bahasa. Rahasia. Rahasia antar ini ya. Antar pergaulan. Antar circle kita. Sampai akhirnya terus kita. Tata sama aku ke Jakarta. Kan akhirnya kita sering banget pakai itu. Iya iya. Tata apa lagi. Kalau Tata kan emang ada. Ini show-nya dia. Teman-teman show-nya dia. Kalau gak salah Silver Boys. Silver Boys. Iya betul. Jadi juga sering tuh pakai itu. Nah akhirnya kita di salon. Salon banyak akhirnya. Iya bener. Ya pokoknya secara kali itu. Akhirnya banyak yang pakai. Sampai suatu hari. Gue nih ditanyain sama temen-temen. Yang mulai tertarik dengan si bahasa itu. Ini artinya apa. Itu artinya apa. Iya kan. Itu udah bukan rahasia lagi. Itu kan. Mau gak mau kan gue kasih tau. Sampai ada temen gue cowok nih cowok. Mau pergi pacaran sama cewek ini ya. Mau nonton. Dia bilang gini. Cewek gue tuh bisa banget kan. Ngomong pakai bahasa ini. Gue pengen tau dong. Dia ngomong gini tadi. Pengen nondra. Nondra apa? Nonton. Tapi bayangkarain ya. Tapi bayari. Iya bener. Oh gitu. Oh dia belajar. Belajar. Lama-lama akhirnya sampe gue terpikir. Ah gue dokumentasiin aja deh. Itu tahun berapa tuh ya. Tahun 9. Akhirnya gue 99. 99 awal gue menyusun. Menyusun itu. Kata-kata apa aja. Kata-kata apa aja gitu kan. Dokumentasi jadi bentuknya kayak kamus. Ya. Ah. B. Kamus Bahasa Gaul ya ma. Nah terus untuk kelayakan menjadi sebuah buku. Eh ketambahin lagi anekdot. Contoh-contoh pakai Bahasa Gaul. Biasanya gimana. Yang lengkapnya. Yang lengkapnya. Kalimatnya gitu. Jadi itu gue setahun nyusunnya. Itu pun tadinya udah antara. Mau engga. Lo tau dong kalau nyusun. Mawar tinta. Mawar tinta. Nyusun buku itu kadang-kadang ada malesnya. Belum kita sibuk. Bener. Tapi untungnya gue dibantu. Gue ga pernah lupa. Pokoknya sampe sekarang gue bilang namanya Mas Kemala Atmojo. Dia tuh dulu adalah pemretnya majalah Gatra. Oke. Wah. Dia yang sangat. Dia tertarik banget dengan si Bahasa Gaul. Jadi dia pengen banget gue selesaikan buku itu. Oh gitu. Jadi dia salah satunya yang rajin. Mana? Udah sampe mana? Mandosek. Mandosek. Oh iya belum baru disini. Cepet deh kelarin. Capcus. Capcus. Hahaha. Sampai akhirnya terus dia yang mengenalkan gue sama penerbit bukunya. Jadi ini memang bener-bener dipikirin banget. Sebenernya bukan cuma asal-asalnya bikin buku. Isinya bahasa-bahasa gaul terus terbit. Ga juga ya Mak ya. Ada risetnya juga. Ada risetnya juga. Ijin-ijinnya repot ga tuh Mak buat bikin buku pertama? Nah waktu itu jadinya akhirnya waktu gue. Gue pertama pake judul Bahasa Banci. Cuma terus akhirnya dari penerbit. Itu kan melewati satu forum ya. Iya. Jadi dari penerbit juga pada waktu itu masih P dan K. Menteri Pendidikan dan Kemudayaan. Menteri Pendidikan dan Kemudayaan. Sekarang kan mendikbud. Apa gitu ya. Terus jangan deh jangan menggunakan yang begitu-begitu yang nyeleneh. Pake yang umum aja. Supaya tidak segmented. Iya. Ya Udin akhirnya gue pake bahasa gaul. Itu kata-kata bahasa gaul. Nah akhirnya terbit lah itu. Dan memang sebenernya bahasa itu dikenal karena dipake juga di TV-TV gitu gak. Karena Mbak Debbie itu. Sekarang ini kan. Iya. Dulu waktu masih Mbak Debbie awal-awal juga aku lihat. Udah mulai. Mendonakan bahasa-bahasa gaul itu sudah mulai keluar kan. Iya. Akhirnya banyak yang pake juga. Iya. Dan akhirnya kadang-kadang akhirnya ini bahasa ini identik dengan tadi itu ya. Balon itu. Iya. Salon gitu kan. Kayaknya kalo ngomong itu. Laki-laki ngomong gitu kayaknya gak pantas gitu. Kawanua mau ke Meno. Kawanua mawar ke Mandoste. Tapi sebenernya nih kalo mengutip. Kan gue kan waktu akhirnya mau bikin buku itu kan. Perlu kata pengantar dari orang yang ahli. Tentang bahasa ini. Ini buku pertama nih. Buku pertama. Ya kan. Boleh minum gak sih gue awas deh. Gak gitu ngomongnya nanya-nanya. Coba pake bahasa gaulnya. Akika mawar Minahasa. 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 Soalnya ceriwis kan ya. Ceriwis bahasa. Cerita melulu kan. Cerita melulu. Oh sama program kita ya. Iya sama kita ya. Nanti Akika bukopin duduk. Oh bukopin. Oh bener gak tuh? Bener. Akika takut batako soalnya gitu. Takut batuk. Ribet banget ya. Ngomong. Aduh. Jadi minta izin bikin apa tuh tadi. Gue bikin kata pengantar. Gue minta kepada orang yang ahli. Apa namanya tentang bahasa ini. Untuk membuatkan kata pengantar. Jadi gue bawa nih buku gue udah selesai nih. Udah jadi semuanya nih. Istilahnya makalah nih makalah. Gue bawa ketemu dia. Bapak Profesor Dr. James Dananjaya. Oke. Guru besar ahli folklore di Universitas Indonesia. Waduh. Gue dateng dong ke dia. Gue bilang pak. Saya tuh lagi mau menerbitkan buku. Sebenernya ini namanya buku bahasa banci. Tapi. Tapi. Karena. Gue gak takut ya. Tapi. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Serah sekali. Itu ratu botol disini. Iya. Tapi gue bilang itu kak. Disarankan oleh penerbitnya. Jangan menggunakan judul-judul yang nyelnek. Jadi saya namakan bahasa gaul. Oh. Karena memang tujuannya akhirnya buat pergaulan. Betul. Terus akhirnya dilihat sama dia. Terus dia bilang gini. Oh. Kamu sudah buat. Kamu sudah susun. Waduh. Saya baru menyuruh. Anak-anak mahasiswa saya. Fakultas komunikasi. Untuk. Mengumpulkan. Ternyata kawan Nua sutralaiin ya. Sutralaiin saya. Iin parliin. Itu angkatan-angkatan awal ya Mak. Jadi memang banyak sekali bahasa-bahasa gaul. Yang sudah diperbaharui oleh Deise. Ya diperbaharui oleh Deise. Dan sekarang sudah membuat buku ketiga ya Mak. Edisi di Tonga ketiga. Edisi di Tonga ketiga. Edisi di Tonga loh ya. Edisi di Tonga. Ada edisi di Tonga Satria Negara. Oh bukan Sastra lagi ya. Sastra. Eh Duane. Duane. Sama Tigane. Tigane. Itu belum ada perubahan. Belum ada itu. Ya. Jadi itu bahasa. Sebenarnya bahasa gaul itu memang banyak ininya ya. Banyak dari. Perubahannya ya. Misalnya kayak. Kagamugu, Magaugu. Itu slang. Oh iya. Jadi kalau menurut Bapak James dan Anjaya. Semua yang begitu-begitu itu masuknya di kategori slang. Kategori slang ya. Itu era-era 90an tuh. Ya kan. Terus udah gitu ada bahasa. Ina Inung. Ina Ono Inung. Gina Kinu. Misalnya ada bahasa. Misalnya mau kemana. Meong Kemenong. Ya. Itu ada apa namanya. Ada apose. Aku memikirannya kalau Meong tuh bermaya. Ini untuk kalangan dewas. Kalangan dewas ya. Nah itu maksudnya memang kan ada bahasa-bahasa yang ada rumusnya. Ya kan. Misalnya Kemenong itu kan ada. Oh kemana. Karena kemana ada Ne sama Ong belakangnya gitu kan. Kemenong. Ya. Nah misalnya Banci jadi Bencong. Ya. Jadi memang dulu kalau yang Ong-Ong-Ong gitu. Memang lebih ke jadinya bahasa Banci. Oh. Gitu. Makanya kalau di Kamus Bahasa Gaul gue. Itu makan tuh Makarena. Makasar. Iya. Aku tau nya Makasar. Agi kan tawarnya Makasar waktu dulu. Iya. Bisa Makarena bisa jadinya. Iya. Nah dulu jaman di Medan tuh Ong-Ong itu. Yang Mekong. Yang Ong-Ong itu. Jengong. Jengong lah. Tapi sebetulnya ada yang salah gak sih dalam penggunaan si bahasa-bahasa Gaul. Yang sekarang kan udah makin berkembang. Berimprove. Misalnya kayak tadi misalnya dari Mekong ke Makasar. Ke apalagi itu kalau. Makarena. Makarena. Ada yang salah gak sih pergeseran-pergeseran. Kan mungkin orang ngecampur aduk. Tahunya yang dulu tawaresnya bilangnya Makasar. Terus sekarang bilangnya Makarena atau apa gitu. Jadi namanya bahasa itu kan pengembangan. Iya. Makanya itu sebutnya verb satu, verb dua. Oh gitu. Jadi kalau dulu Makarena verb satu. Sekarang Makasar verb dua. Iya. Jadi bebas aja loh. Bebas sama karena. Selama masih ngerti. Selama orang yang diajak ngomong ngerti. Tawares ya. Masalahnya kalau diganti-ganti semuanya. Betul. Kan gak ada pakemnya. Betul. Betul. Jadi orang kan bingung. Lo ngomong apa sih kan gitu. Makanya adalah buku ini. Iya. Supaya ada pakemnya nih. Lo liat. Asal-asal aja ya. Berarti nanti kalau misalnya kita lagi ngomong bahasa gaul itu. Ini gue lagi bahasa gaulnya. Apa namanya? Debbie Sartian. Ya bener gitu. Iya iya iya. Gitu Shay. Tenang-tenang jangan bingung. Aduh ini repot banget bahasanya apa. Gak usah repotase. Gak usah. Gak usah repotase. Bener tuh Kak. Iya iya. Nondra aja dudul-dulang. Nonton aja dulu. Iya kan. Nondra lambreta-lambreta bismil Tawares. Ini lagi Australia nih ya. Australia. Ini kan Australia. Jadi bedanya satu dua tiga. Yang tiga ini udah pengembangannya udah lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak sped ya. Lebih banyak sped. Tapi ternyata banyak orang juga yang ngerasa bahwa anda ini merusak tatanan bahasa Indonesia. Begimana menurut anda? Gini ya Indra. Oke. Gimana ngomong Indra nya? Indra. Nah Indra. Ya bahwa ada Indra. Begini ya Indra. Waktu awal gue ngeluarin aja. Sabar. Itu udah ada pro dan kontra. Iya dong. Kena posis kan. Segala sesuatu yang dikeluarkan kalau itu baru. Ya pasti membuat pro dan kontra. Iya. Gue udah diundang sama mahasiswa-mahasiswa UI. Sama semua pokoknya yang berkaitan sama bahasa itu gue udah diundang. Gue udah ditanya apakah anda merusak bahasa Indonesia? Terus gue jawab apa? Sampai sekarang kalau masih ada pro dan kontra. Gue apresiasi aja. Iya. Artinya masih diperhatikan. Betul. Karena kan pada intinya tujuan dibuatnya buku ini. Atau dengan begitu banyaknya kata-kata atau bahasa-bahasa baru yang gaul-gaul ini. Ini bukan berarti untuk merusak bahasa Indonesia kita. Bukan sama sekali. Cuma pergaulan aja ya. Dan gue jelaskan lagi disini yang udah gue jelaskan berulang-ulang. Ya ya sabar. Bahasa itu terbagi dua. Mana kameranya? Ini ada banget. Ada yang mandosnya kalau nonton. Bahasa terbagi dua ya. Bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Bahasa yang resmi adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa tidak resmi adalah ujaran rakyat, folklore, slang. Bahasa gaul masuknya di bahasa tidak resmi. Atau informasi. Jadi ya bergaul pakarena bahasa gaul, say. Jadi kalau mau bergaul tapi itu. Jangan pakai pilwat pidato. Oh iya benar. Tiba-tiba kalau pidato apokaboresa. Iya kan. Aposkak. Aposkak kabare. Aposkak kabare. Indang. Mawar ngobras. Mawar ngobras. Gak enak ya jadi kalau pidato resmi begitu kan. Bukan. Orang-orang ketawa. Belum keluar kalimatnya juga apase. Atau nanti orang pas liat bukti pidato pakai ini. Oh ini balon bari. Oh indang balon bari ya ne Ember. Tapi apakah perlu ada gender tertentu untuk bisa menggunakan bahasa itu gitu. Gini. Gini ya say. Analoginya gini. Indi. Indra. Ya say. Analoginya. Dulu jaman bahasa preman. Kan itu kan prokem-prokem yang nongkrong di pasar. Iya. Kemudian bahasa itu dipakai sama anak-anak muda jadi bahasa pergaulan. Misalnya bokap. Bokap. Bokap lau. Apakah semua yang memakai bahasa preman itu. Harus preman. Harus preman. Benar. Gak kan. Iya. Sama juga dengan bahasa gaul ini. Apakah semua. Karena gini bahasa pergaulan kalau udah diminati sama masyarakat luas. Apalagi masyarakat muda. Itu diambil alih. Oh. Diambil alih oleh mereka. Jadi udah tidak menjadi bahasa rahasia lagi. Padahal dulu base nya. Base nya. Basic nya itu sebenernya untuk pergaulan. Rahasia-rahasia kita. Masih kita ngomongin orang kek. Atau kode-kode bergembira. Misalnya. Diana. Madin di sindang. Sapose. Banjar Merawati. Baju Meran. Betul. Ya kan kode-kode. Tapi sekarang akhirnya sudah dimasyarakatkan. Buat yang mau silahkan. Kalau tinta mau harus sutrala. Betul. Betul. Tapi pokoknya intinya adalah. Kita nih cowok-cowok gini yang kayak. Maco-maco gitu. Ya tinta aposen. Jadi siapa-siapa aja. Tinta aposen. Oh kray. Bukan berarti juga bukan. Kan coba. Sekarang nyokap bokap. Itu sebenernya. Ratu botol dari langit. Ratu botol dari langit. Merasain ya. Dapet tempat disini. Ketemu emangnya. Nyokap bokap itu kan peninggalan. Bahasa preman. Tapi udah kayak bahasa Indonesia. Iya. Kalau gue bilang bahasa gaul nanti ember. Yang bakal terus. Cus. Iya iya iya. Yang bakal terus. Cus. Ember. Nah tapi pernah gak sih ketemu dengan orang-orang yang menggunakan bahasa itu. Tapi gak cocok. Ya. Ya makanya kan. Gimana. Bagaimana reaksi anda. Ya pasti gemes kan. Gemes sih. Pernah gak coba ceritain momen-momen itu tuh pas gimana. Ya gue nanya Barik. Lu mau ngomong apa sih. Emang yang dia pakai waktu itu apa kata-katanya ma. Tapi gue sih gak apa-apa ya. Iya iya. Pengen luah lucu-lucuan aja. Iya. Intinya gue selalu apresiasi usaha. Orang itu. Iya iya. Buat gue lucu aja. Ya iya terus apa-apa. Lu mau ngomong apa sih. Ini gue kasih tau. Iya iya iya. Nah dari buku ketiga ke buku kedua. Australia. Bedanya Australia lagi. Kalau silahkan apa sekarang? Sil silahkan. Sil silahkan. Sil silahkan. Sil silahkan minahasa. Sil silahkan minahasa. Sil silahkan minahasa. Sil silahkan minahasa. Aki kan mawar kencana weng-weng deh. Itu jaman dulu. Iya iya iya. Itu jaman dulu tuh. Aki kan mawar kencana weng-weng pengen titi. Iya 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 iya. Gue awal-awal pakai bahasa itu lo tau gak sih. Jadi gue pernah ya mau perjalanan keluar kota. Terus berhenti di rest area. Terus gue pengen ini pipis kan. Pepsi. Gue bilang sama asisten gue gini. Gue bilang. Eka mawar pepsi mawar pepsi. Iya 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 udah sih. Dianteri nih sampe kamar mandi. Dia ngerti kali gue memang mau pipis. Gue sampe kamar mandi tau tau. Terus pas gue keluar udah siap pepsi loh. Beneran. Beneran dalam artik atas. Maksud lu apa? Mau pepsi katanya. Bukan. Mau pipis. Iya iya. Kalau ada gak ngerti gitu. Iya iya. Karena pemikirannya kan nama produknya gitu kan ya. Nah jadi bedanya si buku kedua dengan ketiga. Apalagi nih Mak yang lebih membedakan. Lebih diperbarui aja gitu ya Mak. Sebenernya perbedaannya lebih diperbarui satu penambahan kosa katanya banyak sekali. Kedua anekdot-anekdotnya ditambahkan mengikuti perkembangan zaman. Iya. Sama itu contoh-contoh dialognya. Kalau lo liat buku pertama gue. Sayang gak dibawa bukunya ya. Iya maaf ya say. Lupus sih say. Lupus. Oh dulu Lupita gue tau. Lupita. Lupita juga bisa. Oh iya verb satu. Oh verb satu. Udah terserah. Pertiga Lupis. Lupis. Lupita iya bener ya. Tapi emang kangen banget ya. Maksudnya sama ada tayangan-tayangan atau apa tuh namanya. Film-film yang menggunakan bahasa-bahasa gaul kayak gitu. Itu tuh jamannya catatan si Boy tuh. Ya. Itu udah mulai dipopulerkan banget melalui film kan. Layar lebar. Iya. Hei. Ratu botol jatoh ya. Ratu botol. Ratu botol jatoh. Iya iya iya. Nah jadi pada saat mau bikin yang ketiga. Sumber-sumbernya ide-ide dari mana untuk bisa dikembangkan dari buku kedua. Bulu lagi gue bilangnya. Dari pergaulan. Bergaulan lagi ya. Dari pergaulan. Jadi kayak misalnya gini. Waktu buku. Ma sorry ma. Enak ya lu dulu ngender ya. Enak banget. Lu kan harusnya disitu. Gue begini lho. Enggak lah. Enggak harusnya lu disitu. Disindang ajijak. Tintang. Bering sindang capung. Ga ada sender. Syukriya. Syukurin maksudnya. Syukriya suka. Terus gimana mah tadi contoh-contohnya ada anekdotnya. Terus pengembangannya tuh. Lihatnya dari mana ada kata-kata. Oh ini kepikiran yang baru ini nih gitu. Itu dari mana ide-ide. Dari ngobrol. Dari kobra sih. Dari ngobrol Sy. Otomatis kadang-kadang spontan-spontan. Suka lupa ga sebenernya. Apa yang tadi baru gue ciptain ya. Enggak kan gue catet. Oh. Gue catet. Udah gitu. Dan banyak kan ya saya bahas. Kosa kata itu munculnya tuh karena spontanitas. Karena kita seringan ngobrol. Oh gitu. Sebenernya pengen banget liat tayangan emak kita ya. Iya ngobrol apa gitu. Pengen Dalaik Madisindang ya. Sayang. Tita Adidu TV. Matador. Kalau TV apa TV? Televisi. Televisi biasa. Soalnya Debbie Sartier ini followers udah banyak banget di TikTok. Iya ternyata ya. Cuman hanya dengan konten bahasa gaul itu. Bahasa gaul itu. Iya. Merasa bersyukur gak di masa pandemi ini kan tau-tau kan. Seorang Debbie Sartier itu bukan anak sosmed. Benar. Bukan anak sosial media. Tapi day still. Oh legit. Gara-gara. Bunchpad pengikutnya. Kok bisa akhirnya mau ke TikTok dan segala-galan. Gini kan waktu pandemi kan kita semuanya pasti juga merasa. Aduh ngapain ya. Ya tiarap semua. Tiarap kan semua. Gue pengen ketawa tapi gimana caranya. Akhirnya gue bikin-bikin ikut-ikut sosmed itu karena. Pertama waktu kita bikin pasti kita mau ketawa dong. Iya. Pasti kita ketawain dulu. Gitu geli sendiri ketawa sendiri. Itu kan hiburan. Iya. Jadi buat gue itu sebenarnya tujuan awalnya menghibur diri. Kalau pada akhirnya semua terhibur ya bonusnya lah gitu lah Shay. Iya. Jadi yang ditayangkan atau diposti itu apa aja cara bicara. Atau maksudnya lagi bercerita dengan bahasa gaul itu. Iya. Iya. Ngobras paka rena bahasa gaul. Gitu. Tapi capa sangka ya. Mbak Debbie ini ternyata emang dulunya itu. Berpula emang dari Lenong Rupi dulu itu ya. Awal karirnya Mbak Debbie itu ya. Lenong Rupi. Awalnya kalau Eke model Shay. Oh iya. Oh iya bener. Angkatan. Ehm. Okia Sukawati. Okie. Uuuuh. Jangan becana sama dia itu. Ke Vera Kinan jaman dulu itu. Jadi itu semuanya. Nah terus akhirnya beralih ke Lenong Rupi. Karena kebetulan diajak sama Harry de Frites. Oh. Gue pertama kali diajak sama Harry. Gue bilang gini. Hah? Gue main Lenong Ri. Gila kali lu ya. Kan gue model. Oh bener. Maksud gue main Lenong. Hahaha. Iya iya iya. Gue bilang gitu loh. Iya iya. Terus sehari bilang. Gapapa Shay coba aja. Lu kan orangnya rame. Oh. Emang sih gue. Gue tukang ledekin orang. Zaman dulu. Gila kan sih. Jadi kalau lagi nunggu. Kelek mas sama Akiku. Hahaha. Kalau lagi jaman dulu mau fashion show. Nungguin. Lama nih belum mulai mulai. Gue ngecengin orang Shay. Ngelukan ya. Ngelukan. Tau-tau dari situ. Diliatlah sama Harry de Frites. Hari de Frites. Karena zaman dulu kan kalau show itu. Satu paketan. Ada fashion show. Ada penari. Hari kan penari. Suara Mardika. Ada penari. Ada nyanyi. Itu paket kan semua. Jadi. Hari ngajak gue karena itu. Gue bilang. Ya kan bukan berarti gue becanda-becanda disini. Terus di panggung. Juga lucu. Giling gak lilo. Belum ada giling. Gila ngelila gue bilang gitu. Kalau dulu gilingan padi nek. Iya kan. Pas udah ada bahasa gaul gilingan padi. Panjang ya. Gilingan padi. Gilingan padi mandi di sawah ya. Iya bener. Pas cuma ada satu kata gila ya. Gilingan padi mandi di awah. Akhirnya tahun berapa itu muncul di TV pertama kali? Tahun 90. 91. 91. 91. Nonton lagi di RGTI itu kan ya. RGTI. Terus akhirnya. Apa. Karakter. Debbie Sertian ini emang luar biasa dengan rambut pendeknya ala-ala Debbie More ya. Iya. Jadi gue waktu awal-awal tadinya gue itu mau dikasih peran sebagai. Kan dulu ada lakon Rojali dan Juleha dari sekampung kan. Iya. Gue mau dikasih peran Rojali. Eh Rojali. Juleha. Rojali laksam. Juleha. Iya. Terus gini. Saat botol menjerit. Juleha. Iya. Terus gue bilang gini. Gue bilang gini. Ri, Ri. Gue jangan jadi Juleha deh. Karena Juleha kan diem, manis. Gue jangan Juleha deh. Abis lo mau peran apa? Gue peran perek aja nih yang ini. Ada sih orang request. Jadi begitu. Jadi di dalam lakon itu. Di dalam lakon itu. Ada satu perek yang nongkrongnya di pinggir jalan say. Astaga kawan. Di bawah itu, di bawah lampu merah. Wah. Jadi gue liat ini. Kecil. Perannya kecil. Cuman gini-gini doang di pinggir jalan gitu. Tapi dapet feelnya. Gue ngerasa. Kayaknya gue ini aja deh. Karena peran Juleha lebih dahsyat. Dahsyat kan. Ya iya itu ya. Si perek itu ketemu sama Kak Juleha. Waktu Juleha ke Jakarta. Jadi dia nanya sama si perek ini. Alamatnya dimana. Gue bilang gue ini aja. Itu kan perannya kecil. Gapang-pang deh say. Tapi malah. Malah gak disitu ya. Iya. Gue juga gak nyangka. Padahal gue cuman pengen biar gue gila aja gitu. Gitu. Jadi itu tuh yang meleduk banget gue inget banget. Jadi gue di bawah ada kayak verboden letter P di coret. Jadi si Rali bawa kesitu. Eh apa numpang nanya alamat ini. Ya boleh disini. Aduh gemes lihat lagi. Terus dia bilang. Oh itu tulisannya apa sih artinya. Ini dilarang pipis disini. Parkir. Pecah lah disitu. Pecah ya gue disitu ya. Jadi lu jangan pipis disini. Gitu say. Jadi akhirnya gara-gara itu hari terbiasa memberikan gue peran-peran yang. Seperti itu. Seperti itu. Iya lucu ya. Tapi justru dengan hadirnya bahasa-bahasa gaul itu jadi membuat. Kita tuh jadi lebih apa ya. Semarak ya dalam perbahasan tanpa. Karena bermaksud tuh merusak atau mengacaukan bahasa Indonesia yang seutunya. Betul. Tergantung kawan lu mau pakai renanya buat bahasa resmi atau tinta. Ya kan. Iya. Kalau bahasa resmi lu pidato lu speech maksudnya pakai renanya bahasa indang. Semer. Kalau halo apa? Halo. Oh. Halloween. Ebes-embes. Halo gue biasa kan. Halo. Halo ye. Halo. Menahasal lagi. Menahasal lagi. Australia. Oke oke. Nah terus ada, eh tapi gini. Satu hal yang pengen gue tanyain gitu ya. Karena penasaran. ARN itu kan sering lihat tampilan di Instagram atau di TikTok. Lu kadang jarang sendiri ya Mak. Suka berdua. Itu keponakan bener atau gimana sih si Delman-Delman itu? Pinta. Itu mereka ketemu di jalan. Oh. Falsafa. Falsafa. Falsu. Falsu. Jadi bukan keponakan beneran. Bukan keponakan Eke. Bukan. Eke justru kenalnya sama Elman. Elman. Aditya Elman. Oke. Kenalnya sama Elman itu karena main sosmed. Hmm. Jadi tadinya gak kenal sama sekali. Tadinya gak kenal sama sekali. Tau dari dia dari mana? Nah jadi waktu Eke main TikTok itu. Eke pakai bahasa gaul. Nah Elman ini rupanya bikin konten juga pakai bahasa gaul. Oh. Kenapa dia bikin pakai bahasa gaul? Karena zaman dia kecil. Pertama kali buku gue diluncurkan tahun 2000. Itu dia dikasih sama emaknya. Haaa. Nih lu liat gini. Emaknya begaul pasti ya boh. Begaul. Emaknya itu adalah kakaknya Gusti Randa. Yooo. Ada di business entertainment juga ya. Masih di circle-nya. Circle-circlean. Jadi. Nah dia ini begitu. Dia dasarnya nyanyi. Si Elman. Bagus suaranya. Di cafe-cafe. Iya betul. Karena stop semuanya gak ada kegiatan. Dia bikin konten pakai bahasa gaul. Karena dia suka sama si bahasa gaul. Rupanya di tiktoknya dia itu banyak anak muda tuh yang komen. Ih lucu. Ih bikin dong bukunya. Ih blablabla. Semua komennya banyak banget. Dan meleduk intunya dia tiktoknya dia. Dia react. React si komen-komen itu. Dia masih punya buku Eke rupanya. Yang pertama. Yang pertama. Jadi dia bilang. Hai guys. Bukunya udah adin. Ini yang bikin si Awur Senior. Comedian. Tante Debbie Sayertian. Dia tag gue. Gue jadi ngeliat dong. Niana kok. Di situ. Iya kok pinter amat deh. Seperti bahasa gaul. Lebih puket gitu cara penyampaiannya ya. Gue komen di itu. Di situ di konten itu gue komen. Ya ambiar. Thank you minyak ya say. Thank you minyak. Subentra Subentra. Subentra. Subentra sebentar sebentar. Sebentar sebentar. Thank you minyak apa skanku. Terima kasih banyak. Oh gusti. Oh gitar. Ya ampun. Akhirnya begitu lah punya lah akhirnya YouTube channel juga. Dengan nama? Edelman Gow. Edelman Gow. Edelman Gow. Jadi Edelman Gow. Berdua. Berdua akhirnya malah. Oh iya. Nanti kita mau diundang juga Tendi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Ya kita gantian ya. Parasit banget kita berkolah sekolah. Dari sekarang kita mesti beli bukunya dulu ya. Oh itu dia makanya ya. Eh ntar gue kasih. Oh iya. Ya itu bagus. Kan gue lupa sekarang gue lupa. Oh iya. Bukan kode. Cuman ya masa please. Kita belalang. Buku itu masih bisa dibeli. Masih tapi lewat Tokopedia. Oh oke. Ada marketplace nya ya. Cetakannya masih ada ya. Ada. Oke 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 baik baik. Ini menyenangkan sekali hari ini kita bisa ketemu Devi Sertian. Yeay. Thank you Minyak. Thank you Minyak Mbak Devi. Thank you Minyak ya Mak. Eh. Aposka. Mawal 12 Aposka. Semoga. 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 Ketumbaran lagi ya. Emberan laguna. Ketumbaran laguna di podcast Edelman Gow. Iya bang. Ketemu lagi di. Aku pusti akiknya pusaka banget. Kalau gitu coba deh. Sekarang Mbak Devi. Menutup. Dengan bahasa gaulnya. Iya. Coba. Akikas. Nandung Skelski. Di Unding. Di Ceriwis. Yowes. Samde Indi. Samde Indi. Samde Indra. Sutralambretta. Tintak Ketumbar. Say. Sekarung Bistik. Ngobras-ngobras. Samde Merdeka. Oh Merdeka. Nandung. Gumbira. Keren banget ya. Jadi. Biar lebih seru. Biar lebih seru lagi. Pengen tau bahasa gaul itu seperti apa. Tanpa bermasuk untuk bikin. Rusak bahasa Indonesia asli. Ya. Coba dong. Kita sedikit upgrade. Bisa tau bahasa gaul itu seperti ini. Cuman. Etong-etong. Jengong sempong. Jangkar sampean. Jangkar sampean. Jangkar sampean. Terus belajar lagi nih. Saleha-saleha. Salsa-salsa. Salsa-salsa. Ya, OK. Bye bye. Salsa-salsa. 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 Terima kasih telah menonton!